Punggungnya kayak ini darah, Pak Adi. Sundur bolong apa? Iya, iya. Sundur bolong ini. Baunya, punggungnya. Iya, bolong. Iya kan, kelihatan banget ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Loro Misteri. Mirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu tempat sangat angker. Dari kita awal menginjakan kaki di tempat sini, kita sudah banyak mendengar suara perempuan ketawa dari sana. Nah, saya kasih kita menusuri kuburan angker ini. Kuburan tengah belantara ini, teman-teman. Iya deh, kalau kita teriak aja nih. Ini nggak ada yang denger banget nih. Iya, soalnya jauh juga. Jauh dari peradaban. Hampir berapa kilo ke dalamnya kan? Iya. Yang tadi saya bilang, ini udah di dalam. Iya. Ke dalam lagi, tapi ke dalam lagi. Makanya. Tiga kali ke dalam. Ayo, langsung aja jalan. Assalamualaikum. Hadir. Para seluruh, seluruh dedemit yang ada di tempat sini. Jin, kuntana, gunderuo. Babi, ngepet. Tuyul. Jin dan jin. Color ijo. Dan semua. Color ijo. Buto ijo. Buto ijo. Pocong. Pocong. Kampret. Kampret, men. Hadir. Kalian semua dari sini. Mulai terasa merinding. Mulai terasa merinding. Tertawa kalian. Wahai. Makhluk-makhluk gaib. Assalamualaikum. Hadir. Tertawa kalian. Hadir. Bisa kita lihat. Di sini ada pohon yang sangat kering dan tandus. Tidak ada daun sama sekali. Ini rumah, Mbak Hadir. Iya. Rumah daripada kuntil anak putih. Dari mana bisa dilihat ini rumah kuntil anak putih? Dari dahan-dahannya. Kutil anak suka duduk-duduk kesini. Oh gitu? Iya. Ini mana lah. Pohonnya ga ada daunnya. Tapi masih tegak berdiri. Ga tegak tuh dia. Miring. Iya. Miring. Tapi masih tumbuh. Ga lapuk, ga mati. Di sini deket ini ya? Tapi tanpa daun. Kereta banget ya? Betul. Terdengar suara dalam kereta api. Mungkin karena sepi kali ya? Anginnya kedengar-kedengar kesini. Di sana ada lampu-lampu bersinar. Itu ada makam keramat ya, Mbak Hadir. Ada makam keramat, teman-teman. Perasaan saya ga enak loh. Hah? Perasaan saya ga enak. Hati-hati bahan ini. Karena sebenarnya diri kita ini lebih baik. Kita kadang suka memandang sebelah mata diri kita sendiri. Sebenarnya perasaan-perasaan kita itu lebih tajam dibanding yang kita sangka. Kalau kita ngerasa ga enak itu berarti ada sesuatu yang tidak normal. Tepat sini. Hati-hati itu. Cuaca juga udah mulai mendung ya, Mbak Hadir. Iya. Di sini memang tadi siang hujan. Mengguyur. Sangat deras. Terlihat ini basah semua, becek. Tadi jalan juga becek kembangnya dia. Hadir, Assalamualaikum. Hadir! Saya tahan tentang kalian semua untuk hadir di hadapan saya. Wujud! Padang! Cair! Karena pada hakikatnya arwah-arwah itu berbentuk seperti aroma, Mbak Hadir. Bisa dirasakan, tapi tidak terlihat. Mbak Hadir tahu kentut, kan? Iya. Seperti apa wujudnya kentut? Asap. Tidak ada. Tidak ada wujudnya. Tapi kita bisa rasakan aromanya. Tapi, kayak yang jalan. Itulah dia roh, Mbak Hadir. Arwah, roh seperti itu. Ada yang jalan, ya? Makanya itu. Makanya tadi, perasaan Mbak Hadir itu tidak tenang. Ada yang aneh, ada yang janggal. Itu bisa kita rasakan. Seperti halnya kentut. Kita bisa rasakan, tapi kita tidak bisa lihat. Tapi kalau kentut dikamerain pakai kamera apa, gitu? Dia ini? Terlihat. Terlihat? Sepertinya dia. Sama halnya dengan setan yang masuk dalam lensa kamera. Ah, benar-benar. Itu. Oleh apa dong, Bang Harry merah-merah? Hah? Kutang merah, jangan-jangan. Hei, Hadir. Apa yang ini ya? Nyala. Oh iya. Nyala loh? Iya. Emas apa emas? Masya Allah. Emas masih ambil. Iya kan nyala? Iya, nyala. Nyala di... Tepat terang. Kayak... Sepati. Kayak pada sepati. Kayak lampu gitu. Ini tidak lampu, ya kan? Iya. Eh, apa itu, Pak Hanik? Apa? Ada yang berdiri, tadi, di belakang pohon? Mana belakang mana? Bahkan, di sana. saya juga ngerasain hal-hal yang enggak 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 seperti ada yang memantau kita dari secara kejauhan seperti ada yang memantau itu saya kelilingin kamera ini 360 derajat ya kalau live-stripping saya suka ada dikomen 360-360 apa maksudnya sih ya 360 derajat muter keliling itu yang sedia 360 derajat melihat sekeliling itu kan benar ya itu benar maksud saya orang saya bilang 360-360 saya bingung kan 360 apa dimaksudnya nih saya sawe 360 juta itu baru enak suara ada yang manggil tertawa kalian nangis kalian Hai sih serga denger-tenger ngerin ini Rindingnya Hai 30-30-30-30-30 Hai kata-kata Para subscriber masa udah bertahun-tahun nge-explorasi masih takut Itu berarti manusiawi Berarti manusiawi dong Sebenarnya-benarnya kita Kayak kita kemacan Iya kalau kita Tawang macan kita tetap siang Karena kita gak pernah ketahukan Tertiap macan bagaimana Kecuali kita cuma mainnya sama satu macan ruang Betul-betul Bang Heria Analoginya begitu aja Kita gak pernah tahu kadar si setan ini Keganasannya setiap tempat Seperti apa tiap tempat Bener-bener, saya setuju sekali itu Karena setiap tempat itu bukan setan kuntir anak Yang kita temuin satu-satu aja Beda-beda Itulah dia kenapa karena kita takut karena kita berani Ya iya Tertawa Ini sudah banyak boleh ekselensinya Astagfirullahaladzim Saya melihat ada yang duduk Wih merinding Hah, ada yang duduk? Iya, ada yang duduk tuh Oh iya, astagfirullahaladzim Kita nongkrong Nongkrong Bang Heria Kita zoom Kita zoom Kita zoom Kita zoom Kita zoom Eh Kita zoom bener-bener Saya takin Eh Ini gak Sini loh Jir Sini Allahakbar Allahakbar Tetep Stay, Bahadih Stay Itu, Bahadih Zoom itu? Iya, saya zoom Hei, Nengkuntil Nangis dia Lihat apa dia itu? Allahakbar Hei Kenapa yang kamu disitu? Ziaroh Hah? Siapa kamu? Siapa namamu? Jelas Oke, Bahadih Jelas-jelas Oke Oh, mukanya merah banget Mukanya jelas banget Merah Hah, kelihatan emang Itu nih Itu, lihat Muka merah banget Hei Hei Debo-debo daun Itu, Bahadih Kayu Di payung Allahakbar Ngapain tuh? Nggak tau dia Hei, Kamu ngapain disitu? Hei Tau lagi dia Allahakumma salli Hasilin emang amat Allahakbar Dia ngasih disitu aja Loh, Bang, Neri Ngapain itu? Hei Siapa namamu? Hei Dia malu baluk Dia Badannya ini Bahadih Kayak ceking Kayak gizi buruk Punggungnya Ini darah banget Sundal bolong apa? Hei Iya Sudah bolong ini Iya Bahunya Punggungnya Iya bolong Ia kan kelihatan banget ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sundal bolong Sundal bolong Hei Sundal bolong Ini setan paling terlama yang saya bisa saksikan secara langsung Kasat mata bahadih Allahumma salli Hasilin emang amat Hei 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 Mulai kayak Kalau burusnya itu kayak apa ya? Sosoknya itu kayak angin Gitu ya? Hilang Memudar Memudar Kenapa disebut arwah? Kalau aroma dalam bahasa Arab itu kan Rihih Nah ini arwah itu Ruh Jadi Rih dengan ruh itu kan kayak Hampir serupa Aroma dengan Ruh arwah itu Hampir serupa Makanya itu dia Bisa dirasakan Tapi Tidak bisa dilihat Tidak bentuk berwujud Tapi kita bisa rasakan Itulah dia Jadi ketika kita bilang Wujud Wujud dia Dia padat Bentuknya menjadi padat Dari yang seperti awalnya ruh Seperti aroma tadinya Angin aja Coba kita samperin Bisa Wujud Jelas Padat Jadi duduk sini nih Jadi duduk sini Wah Jadi keong kayaknya Wah Masih jadi keong Iya Kunturan keong Loh Bener banget Ini masnya keong siroman Bukan lah Dia jadi Kena yuk Kita Pampin tundu dirinya Yuk Oke Yuk kita ke arah Yuk ikut mobil Pamit Yuk Ustai rubah Lajim Amin banget Oke Pemirsa Inilah dia Sebelumit kisah Di pelusuran Malam hari ini Bersama seheri Tampaksikan Lorong Misteri Misteri MEN Si A Un Kilo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton